Halo people with the spirit of learning, sebelumnya kita telah berhasil membuat fitur login dan kita juga berhasil menambahkan task terbaru, misalnya disini belajar JSD BWA ini harusnya high ya, karena penting banget nah disini kita sudah berhasil menambahkan data terbaru belajar JSD BWA ini belum selesai, which is false, terus juga priority nya cukup tinggi nah sekarang gimana caranya kita menampilkan beberapa task tersebut pada tampilan user interface kita di HTML berikut nah sebelum itu kita perlu meng-copy semua codingan disini, codingan HTML kita copy, kita bikin HTML baru, task backup ya kenapa kita perlu bikin backup? karena khawatir nanti ke depannya kita membutuhkan atau kita kehilangan beberapa file sorry beberapa codingan HTML nya yang kita butuhkan sebagai tampilan dari task management disini oke setelah kita berhasil backup, kita akan pelan-pelan ya jadi di bagian yang oops no task ini akan kita tampilkan terlebih dahulu apabila tidak ada task yang kita miliki oke, jadi sebelum kita menampilkan beberapa task, baiknya kita bikin kondisi dimana tidak ada task terlebih dahulu jadi di bagian task ini kita cari install figma, ini kita copy aja lalu kita cari seperti ini dan disini kita telah menemukan tasknya ya, seperti ini oke, jadi untuk ID nya ini tidak usah dihapus, yang kita hapus bawahnya aja seperti ini karena kita tidak perlu ya, jadi kita hapus sehingga dia kosong menjadi seperti ini oke, dan kalau misalnya kondisinya tidak ada task berarti oops no task jadi sekarang kita coba terlebih dahulu masuk kepada controller manage task kita disini oke, sekarang kita bikin event listener terlebih dahulu oke, seperti ini lalu arrow function lalu curly brackets nah, hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat instance terlebih dahulu dari objek si task ini jadi di bagian task kan kita sudah memiliki sebuah function untuk mengambil seluruh task disini nah, di bagian manage task kita perlu membuat instance baru sehingga kita bisa menggunakan function getTask oke, jadi disini kita bikin myTask seperti ini newTask oke, disini kita sudah memiliki instance terbaru dari objek si task ini ya, nah setelah itu kita bikin variable lagi assisting task jadi apakah kita sudah memiliki task saat ini nah, caranya kita menggunakan function getTask seperti ini terus selanjutnya disini kita kasih komen aja ya biar teman-teman juga paham membuat instance dari objek task oke terus membuat variable untuk mengambil sebuah sorry, mengambil seluruh task nah, sekarang kita perlu membuat variable untuk menandakan bahwa nantinya kontennya itu akan kita letakin di mana yaitu di bagian orang tuanya wrappernya ya jadi disini ada orang tuanya yaitu task wrapper dan juga task wrapper empty ini kondisi di mana ketika tidak ada task sama sekali seperti itu jadi disini perlu kita buat terlebih dahulu dokumen getElementById seperti ini oke jadi kita punya dua ya nanti akan kita gunakan conditional sehingga tidak akan kita render keduanya pada tampilan disini kita hanya perlu merender salah satunya kalau tidak ada task sama sekali maka yang ini akan kita hilangkan begitu juga sebaliknya seperti itu oke people with spirit opening selanjutnya kita akan bikin sebuah function di dalam controller ini function ini akan kita gunakan untuk menampilkan seluruh task jadi display all task seperti ini oke nah selanjutnya kita perlu kasih kondisi terlebih dahulu ya jadi disini if assisting task length oke sama dengan kosong oke console lock tidak ada task tersedia tapi kalau misalnya ada disini baru kita render beberapa task tersedia dan siap ditampilkan ditampilkan oke nah setelah itu kita perlu menjalankan function nya ketika proses DOM content load nya ini selesai disini kita jalankan seperti ini dan kita coba lihat pada bagian console oke nah disini ternyata belum berhasil jalan ya oh ya saya lupa di bagian task kita belum menambahkan script nya ya jadi disini sorry kita tambahkan js task lalu bagian controller nya nah sekarang sudah tampil di bagian console lock seperti ini beberapa task tersedia dan siap ditampilkan namun apabila disini bagian task kita kosongin ya jadi datanya kita hapus nih kita delete nah kita lihat lagi di console tidak ada task tersedia oke tapi begitu kita coba tambahkan disini kita tambahkan misalnya makan jeruk medium kita save nah ketika kembali kepada halaman manage task beberapa task tersedia dan siap ditampilkan seperti itu jadi sebenarnya proses conditional rendering kita itu sudah berhasil kita hanya perlu menambahkan template html disini menggunakan literal template nantinya akan kita bahas selamat menikmati selamat menikmati